hai 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 oke sila vers blade of the city kita ketemu di episode 24 ini jangan lupa subscribe dan share ke temen-temen kalian semua karena saya berikan informasi yang benar-benar penting apalagi bagi pemain yang baru aja mulai ini kebetulan saya dapat hadiah dari GM ya GM kuru-kuru thank you banget udah jadikan saya juara ketiga lomba menggambar kemarin kita bisa belanjakan juga ya eh hadiah cashnya lumayan ini perlu kalian tahu bukan saya enggak mau ngemodal ataupun memberikan perlihatan video yang kaya dengan Equip ataupun sultan daripada raja cash saya bermain murni dan lancar seperti makhluk hidup gamer pada umumnya Hai dan ini kita dapat 2000 koin kita coba beli item penting adalah salah satunya ini inventory expansion jelas untuk seorang kramen butuh sekali inventory yang agak badag nah ini dia harganya ada 1500 koin kita coba beli sisa 500 mungkin nanti saya manfaatin di golden cheese aja kali ya anyway teman-teman semua yang memang belum tahu cat saya ini adalah cat kramen murni dia adalah seorang farmer sejati dan semua item dan ekupnya yang dia pakai adalah asli bikinan sendiri ya itu adalah balik lagi ke totalitas bermain ya Oke udah kebuka kolomnya semua ditambah 24 slot mungkin cukup untuk kita farming untuk apa berkeliling-keliling di dunia seunit Oke Bro kita akan coba review beberapa informasi yang paling penting dari seorang job 2 dari pride nah ini dia kenapa dia akan coba ambil b-pad setelah dia menyelesaikan 7 dimensi ya misi 7 dimensi karena b-pad light itu untuk m-attack adanya di dimensi cahaya keren ini video makasih banyak buat mister friendly dia yang bikinin karena kakaknya udah nggak mau main lagi dia adalah asli apa player perempuan itu temen bermain di jaman sil idn dulu dia udah hampir 8 apa 19 tahun yang kebelakang lah ya waktu masih mulai mau pada kuliah waktu itu sekarang dia udah married kali jadi ini udah masuk cat ini generasi kedua enggak enggak li dilihat dari levelnya yang masih level cukup lah untuk ukuran pemain lama tapi kasih kan bermainnya temen-temen juga jangan sampai terjebak ya di kondisi shield blade of the destiny saat ini kita main lempang-lempang aja yang penting enjoy dan fun nah ini salah satunya dia coba kasih video untuk mengambil b-pad ya ya lumayanlah sedikit informasi tambahan aja karena jauh-jauh hari sebelumnya apalagi pemain-pemain lama di shield idn yang baru main di blade of the destiny mungkin agak-agak bingung juga fitur tambahan ini memang eh berguna sekali tapi hanya sayangnya si b-pad itu sendiri di GB-nya itu sangat lama ya nggak kayak pet biasa dia harus ikut bertarung juga oke setelah di kalahkan nih dia coba balik lagi nih jadi eh dia mungkin mau menunjukkan bahwa pakai item biasa juga seorang price bisa mengambil sendiri berkatnya ya nah oke udah jadi batu ujo tuh langsung dia wap keluar gimana oh dia ngelag juga ya kirain aku aja ya siap-siap lah kereta lah kalau yang mau ngerjain misi dua dimensi sama key ya ke 7 dimensi amakinya jawab 2 nanti emang agak berabe sih ini biped terus terang saya pun cuman ngambil itu di cat ini doang ya cat yang sebelumnya udah saya nggak aktifkan lagi karena bingung udah mentok ngapain juga nggak asik yang paling asik ini yang sering saya mainin yaitu krapmen biar artisan sejati nah oke akhirnya dia dapet juga coba kita tengok ini Queen of Spirit ini lumayan seksi juga ya tada wii dapet nah itulah bipednya oke bro kita akan bahas lagi dari status ataupun skill ya skill dari seorang apostel kok dia pake dulu oh itu tuh petnya warna masih masih berupa cahaya gitu ya nanti akan berubah di level 35an oke ini dia ternyata dia sudah berubah job oh dia sudah sudah ambil semua skill job2 nya untuk skill yang job1 nya juga udah di fullkan kembali dia akan pada saat job2 nya selesai itu dia langsung ngereset semua nah ini diambil semua kemudian dia difokuskan itu pasti seperti biasa dia akan maksimalkan dari pada apa namanya skill bulwark ya bulwark itu wajib banget itu karena dengan SPD yang mumpuni di SPD 80an ditambah skill yang barunya dari SPD itu dari Holy Speed ya dia nambah 20 sekitar 100 itu si bulwark itu akan akan apa namanya akan dapat digunakan kembali delaynya pas gitu timingnya pas setelah dipakai begitu bukuangnya akan hilang dari player party itu otomatis bisa dipijit lagi oleh si price eh si apostel ya yang memang bermainnya aktif nggak pasif nggak hanya nunggu gitu nggak dia ikut hunting juga biasanya di duniaon-duniaon yang momennya bener-bener hard ataupun berat nah untuk yang lainnya disesuaikan aja yang jelas yang dimaksimalkan itu di level 189 kalau memang settingannya pas itu eh epnya kepake semua disitu untuk bukuwark dan speed ya Holy Speed Holy Force mungkin belum langsung maksimalnya tapi yang penting Holy Speed karena itu banyak sekali diminta oleh player-player party ya terutama clone ataupun jester oke mantap lumayan ya mungkin buat teman-teman yang baru main nggak usah khawatir nggak terlalu susah kok maininnya yang jelas nggak terlalu usah ngotot kita akan review untuk temannya ini dia nah ini status cook ini di level 183 dia udah mulai bisa sebenarnya untuk ubah jump nah ini dia settingannya oke SPD nya dia di full kan yang pasti sih eh apa namanya skillnya udah bisa keambil semua kalau si cook ini di level 186 itu udah maksimal jadi yang dimayangkan disini adalah yang jelas item pakaian yang tadi diperlihatkan itu minimalnya dia SPD 8 ataupun SPD 10 rata lebih bagus ya jadi skillnya itu dia nggak ngalamin delay pada saat setelah digunakan dan 4-4 nya biasanya yang nomor 1234 itu yang dipakai nah ini eh mungkin exam yang terakhir ya itu kalau yang belum tahu tuh jenis momon chef itu ya mirip si spingki ya emang spingki ini dan dia nggak emang nggak nyerang juga jadi santai sih yang nyerang malahan pada masuk wilayahnya ini nih wilayah apa namanya Norton Pua Wibus ya atau Pua Wibus salah oke selesai dia mantap bro nah ini dia coba langsung kembali ke si Jeb berarti udah selesai itu dia kerjakan miss yang terakhir tadi juga Pow and Beatnya udah ditukar mungkin kalian juga udah tahu lah Pow and Beat wajib dibawa itu untuk Jab 2 masing-masing kita punya Pow and Beat sendiri-sendiri oke jadilah chef oke chef si gelo jago masak kita tengok dulu statusnya kemudian skillnya disini skillnya tadi udah lihat kan semua diambil itu udah bisa diambil ulang nah kemudian untuk seorang chef sebagai hunting ataupun farmer ya kita pakai aja sesuai apa sesuai ep yang kita punya cuman untuk chef cookingnya chef cookingnya ini ya bisa dimaksimalkan juga karena kalau pun untuk jadi seorang fighter ataupun hunting kayaknya salah job bukan chef lah yang diambil jadi cukup cukup kita maksimalkan aja skill tambahannya yang memang banyak dibicarain orang-orang ya dia bisa bikin jenis makanan yang menaikkan damage ataupun speed sampai 15 atau 18 menit gitu kalau nggak salah saya juga belum coba nanti akan saya pakai ini chartnya karena memang apa namanya dibuatnya itu memang buat saya pakai ini temen saya yang buatin dia baik sekali cuman dia nggak udah udah nggak mau bukan nggak mau udah nggak banyak waktu lagi untuk memainkannya cuman hanya kebetulan aja ada momen-momen tertentu lah yang dia bisa luangkan waktunya oke ini dia oh iya dia coba tadinya dia pengen pakai area mungkin buat hunting karena kebiasaan saya itu pakai area di artisan saya selalu pakai area maksudnya sih biar jawaban lebih cepat jatuh oke itu settingannya ya Aldante Aldante cuman sanggup dimasuk di level 3 berarti dia akan coba taruh beberapa poin efe untuk skill cookingnya kayaknya karena saya memang minta skill cooking kalau bisa dimaksimalin aja di level 180an bahan-bahannya nanti kita tengok ya dia juga review katanya dimasukin di video ini dia masukkan juga ini skill dasar ya untuk di level 186 oke oh iya ada dua skill yang memang semua cat itu dapat tapi nanti kebukanya di level 251 itu yang belum kebuka-kebuka itu skill 251 males banget ya sampai 251 oke oh iya dia juga nggak tahu ternyata fungsinya apalagi itu mpc oke oke ini pelajaran dari buku untuk skill cookingnya ya mungkin dari basic sampai dengan moderate ataupun mahir ya kita tengok aja ini formulanya karena saya sendiri juga belum pernah lihat dan belum pernah tahu gitu baru ada video ini baru saya oh iya ya nyesel juga saya main ke dunia on object oh kenapa dibuangin terus main di west tuh tuh kayak string royale apa strong rib terus fire element juga nanti kita coba praktekin ya di next episode mungkin karena memang butuh waktu juga sih untuk kumpul-kumpulnya gitu oh iyalah dia lupa mungkin maksudnya takut salah kayaknya karena juga baru deh tuh orangnya dia kan punya demolition yang mainin chat ini oke oke naikin lagi oh mungkin satu-satu maksimum oke ini skill reset skill ini butuhnya cuma 42 maksimumnya dengan wuhh tapi dapet ya yang jelas kita gak usah kebawah stress gak usah terlalu maksa juga namanya juga permainan ya kita enjoy aja oke extremely hard shield tuh kalau gak salah dari sejain battle ya nah ini waduh autumn tim orang biasa aku jualin sekarang jadiin makanan tapi kalau hasilnya lebih mahal oke dah hehehe ya oh iyalah langsungin lah ngapain juga gapapa yang penting bisa hunting paling di GB nanti duet maut tuh bareng si price sama bareng si asna ya walaupun pemain aslinya udah gak bisa main ya paling sama saudaranya apa ini skull horn waduh fiery antena nya banyak lagi itu susah loh drop nya dari si horse yang level kecil tuh fiery antena tapi gak tau level gedenya nanti saya cari kayak nih oke oh semua rata-rata ada elemen nya ya dari tiga jenis resep ada elemen nya ya oke oke ini sih udah jelas ya itu dari si computer freak tuh si blood boiling blood eh apa namanya computer freak kedua itu yang alot banget oke oke cukup ya bungkus kita kembali ke kantor ini kasihan ya namanya cat baru jadi kalo gak punya senjata ya lu setelah lu maksa senjata senjata tuh aduh kok gagal ya senjata tuh yang penting sesuai job nya terus minimal nya lah plus 8 gak perlu xg juga sih kalo ini oke waduh alamat kuruk ini ada apa ya kenapa ya kalo tiap ada orang lain susah banget lempak disini kayaknya harus pindah lapak deh coba 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 ini like enggak ya kayaknya agak agak like ya tindahlah oke ini saya pengen kasih lihat temen-temen ya kalo yang lagi belajar baru nempak terus emang lagi ngulik nempak ataupun ada yang bahkan sampai gila nempak daripada saya yang buang-buang uang mendingan kalian lihat deh tip yang dari saya ini lumayan cukup efektif kalaupun udah gagal lebih dari satu kali misalkan dua kali ini seperti barusan nih saya nih coba ditempak lagi gunakan tubinya pake blue ataupun red red run stone ya di si Olsen ya itu kayak nyuci deh karena apa kalo misalkan udah dari situ pasti nempak selanjutnya tuh berhasil walaupun sendiri apalagi untuk yang udah ngalamin gagal ya di place 8 aduh itu aneh deh si barangnya itu udah ke place 3 in terus ditempat ruby tuh ada gagal juga oke ini kita coba saya coba pake red lah eh nah ini ya oke gak perlu tahan nafas karena ini udah rutinitas kita ya dari episode awal itu saya pasti liatin cara teknik lempak dengan gaya-gaya macem-macem lah oke blue deh blue ini gagal dua kali oke ini ya barusan itu cuman plus 4 loh jadi kita harus agak bekerja kerasnya untuk nempak dari plus 4 sampai plus 8 oke ini ke selima sip nah otomatis satu kali lagi nih ntar ruby plus 6 ya nah ini baru ke selima oke naikin lagi aduh salah ngambil aduh enggak lah cancel ulang aduh takut ya agak lag ya bete juga sih kalau gagal males bulat balik oke sip mazikal oke bro kita coba ini dia yang agak-agak berabaik kalau plus 7 saya gak terlalu gimana gitu yang kita yang males itu plus 8 kalau 6 plus 8 sip oke ini agak-agak hati-hati banget sikat lagi bro tanggung oke hu 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 mantal red poppin match plus 8 392 damage navy power 392 oke sip gitu aja bro itu loh lempahnya sekarang kita akan mancing ajalah hehehe terima kasih terima kasih buat temen-temen yang udah pelototin ini 20 menit maaf waktunya terganggu tapi saya yakin kalian dapat informasi yang penting ini dan bisa dicoba dipraktekan ini salah satunya kalau yang sedang lagi nyari tuh baru dapet nyari ikan koi nah itu tuh kailnya pakai lah double kail biar cepet ya oke terima kasih jangan lupa subscribe dan share ke temen-temen semua see you bye-bye